Halo semua sobat komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang budget 10 jutaan mending iPhone 12 atau iPhone 13 Ya, di mana iPhone 12 dan iPhone 13 seperti yang kita tahu untuk harganya sekarang sudah turun untuk harga barunya ya Nah, ngomongin iPhone 12 dan iPhone 13 dengan budget 10 jutaan, lebih baik pilih yang mana antara iPhone 12 atau iPhone 13 Dan berapakah harga iPhone 12 dan iPhone 13 sekarang ini untuk kapasitas 128GB Kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini, poin per poin dari 4 poin ini ya Yang tentunya kita akan menjelaskan lebih jauh tentang perbedaan antara iPhone 12 dengan iPhone 13 Untuk poin yang pertama adalah dari desainnya, di mana untuk iPhone 12 dengan iPhone 13 ini sama persis antara keduanya Sama-sama sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series, di mana iPhone 12 dan iPhone 13 mengusung juga ukuran yang serupa Dan sudah menggunakan tipe layar yang sama antara iPhone 12 dengan iPhone 13 ini Dan perbedaannya adalah dari sisi desain bagian belakangnya, di mana untuk iPhone 13 ini untuk kameranya sudah disusun secara diagonal Sedangkan untuk iPhone 12 masih disusun secara vertikal seperti ini Keduanya sudah mendukung untuk fitur wireless charging dan juga MagSafe wireless charging dan juga sudah mendukung untuk fast charging Untuk bagian depannya, perbedaan yang paling mencolok adalah dari notch-nya, di mana untuk iPhone 13 memiliki notch yang lebih kecil dibandingkan iPhone 12 Untuk tipe layar sama persis antara kedua iPhone ini, ya ini menggunakan layar bertipe Super Retina HDR OLED HDR10 Dolby Vision dengan 1200 nits Yang tentunya iPhone 12 dan iPhone 13 ini punya resolusi Full HD Plus yang bikin layar iPhone 12 dan iPhone 13 cukup nyaman untuk multimedia, main game, ataupun nonton film Kemudian masuk yang kedua adalah poin dari spesifikasinya Kedua iPhone ini dirilis di tahun yang berbeda antara iPhone 12 dengan iPhone 13 Keduanya dirilis di tahun yang berbeda, di mana iPhone 12 dirilis di tahun 2020 Sedangkan untuk iPhone 13 dirilis di tahun 2021 Keduanya memiliki spesifikasi yang berbeda Untuk prosesornya, di mana iPhone 12 menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5nm Dengan iOS versi 14 di tahun 2020 Kemudian untuk iPhone 13 menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5nm juga Dengan iOS versi 15 pada saat dirilis Keduanya menggunakan RAM yang sama, yaitu 4GB yang tentunya untuk menunjang multitasking pada iPhone 12 dan iPhone 13 ini Kemudian dari sisi storage atau media penyimpanan iPhone 12 paling kecil 64GB Sedangkan untuk iPhone 13 paling kecil adalah 128GB Yang tentunya 128GB saya rasa adalah kapasitas minimal untuk pemakaian tahun 2024 atau tahun-tahun selanjutnya Untuk iPhone 12 memiliki baterai yang terbilang kecil Di bawah 3000mAh, yaitu memiliki baterai 2815mAh Sedangkan untuk iPhone 13 punya baterai 3240mAh Meskipun dengan ukuran yang sama, yaitu 6,1 inch Tentunya baterai iPhone 13 lebih unggul dalam hal kapasitas dan juga keiritan Jadi iPhone 13 lebih lama untuk baterai live-nya dan juga untuk pemakaian keseharian Kemudian dari sisi kameranya iPhone 12 dan iPhone 13 memiliki spesifikasi kamera yang serupa Yaitu menggunakan 2 lensa pada kamera utamanya, yaitu lensa wide serta lensa ultra wide Masing-masing memiliki bukaan lensa 1.6 untuk lensa wide-nya dan juga 2.4 untuk lensa ultra wide-nya Dan untuk fiturnya juga serupa dan bisa merekam sampai 4K 60fps Cuma bedanya dari kedua iPhone ini, iPhone 13 lebih bagus dalam penanganan low light dan juga dalam kondisi yang cukup terang Ya lebih bagus sedikit dibandingkan iPhone 12 untuk penanganan low light dan juga kondisi yang cukup terang Sudah mendukung untuk Dolby Vision HDR up to 30fps untuk iPhone 12 Sedangkan untuk iPhone 13 untuk Dolby Vision HDR perekaman video bisa maksimal di 60fps Untuk kamera depan hampir serupa Kedua iPhone ini dibekali dengan kamera depan dengan ukuran 12MP Dengan bukaan lensa 2.2, lensa wide, include dengan true-depth kamera dan juga biometrik sensor untuk face ID pada iPhone 12 dan iPhone 13 Sedangkan untuk perekaman videonya, iPhone 12 dan iPhone 13 ini untuk kamera depannya bisa maksimal di 4K 60fps Sudah mendukung juga untuk HDR, serta sudah mendukung untuk Electronical Image Stabilizer Untuk menstabilkan gambar pada saat kalian mengambil video menggunakan kamera depan dari kedua iPhone ini Jadi secara spek kamera, ini beda tipis ya antara iPhone 12 dengan iPhone 13 Dan iPhone 13 punya fitur cinematic mode yang tentunya tidak bisa kalian temukan pada iPhone 12 Kemudian kedua iPhone ini sama-sama sudah mendukung untuk jaringan 5G Jadi antara iPhone 12 dan iPhone 13 sama-sama sudah mendukung untuk jaringan 5G Sudah mendukung pula untuk dual SIM dan juga sudah mendukung NFC serta IP68 Jadi secara spek dan juga desain, iPhone 12 dan iPhone 13 ini cukup identik Cuma bedanya dari segi prosesor yang tentunya lebih baru dan juga desain bagian belakang yang lebih baru pada iPhone 13 Karena dirilis di tahun yang lebih muda dibandingkan iPhone 12 Kemudian masuk ke poin yang ketiga adalah dari iOS-nya Dimana untuk iPhone 12 seperti yang kita tahu dirilis di tahun 2020 dengan iOS versi 14 Yang tentunya secara update iOS pastinya masih sisa 2 kali lagi untuk dapat update iOS terbaru Yakni di tahun 2024 ini untuk iOS versi 18 dan di tahun 2025 untuk iOS versi 19 Tentu beda halnya dengan iPhone 13 yang punya jata sisa dapat update iOS terbaru masih 3 kali lagi Dimana untuk tahun 2024 ini adalah jata ketiga Sedangkan untuk tahun 2025 adalah jata keempat Sedangkan untuk tahun 2026 adalah jata kelima Artinya iPhone 13 ini masih bisa menikmati iOS versi 18, iOS versi 19, dan iOS versi 20 Jadi masih cukup panjang untuk sisa dapat update iOS terbaru di iPhone 13 dibandingkan iPhone 13 Karena memang iPhone 12 dirilis lebih awal dibandingkan iPhone 13 Karena memang acuannya dari sisi prosesor ya bukan dari sisi tahun rilisnya Berbeda halnya dengan iPhone 13 dan iPhone 14 tentunya untuk dapat update iOS terbaru Sama karena keduanya menggunakan prosesor yang sama yakni chipset Apple A15 Bionic Kemudian masuk ke poin yang terakhir adalah harganya Dimana untuk harga second iPhone 12 untuk kapasitas 128 dikisaran 7 jutaan Sedangkan untuk iPhone 13 dikisaran 9 jutaan Jadi untuk harga secondnya berbeda hampir 2 jutaan antara kedua iPhone ini Sedangkan untuk harga barunya bisa langsung kita cek di website dari kedua reseller resmi Indonesia ini Yakni digimap dan juga ibox ini harga per video ini dibuat ya Seperti yang kalian lihat disini disini ada website digimap.co.id dan kita pilih untuk iPhone 12 Untuk harganya disini adalah 9 juta rupiah Dapat diskon 1 juta lagi untuk di digimap ya untuk kapasitas 128 untuk iPhone 12 Jadi harganya 9 juta rupiah untuk kapasitas 128 iPhone 12 Beda halnya lagi dengan iPhone 12 di ibox tentunya harganya sedikit berbeda Beda 1 juta rupiah antara harga digimap dengan harga yang ada di website ibox Untuk iPhone 12 di ibox disini untuk kapasitas 128 harganya adalah 10 juta rupiah Jadi lebih untung beli di digimap karena dapat diskon 1 juta lebih murah dibandingkan beli di ibox Karena disini juga untuk stoknya juga tersedia ya untuk di digimap dengan harga 9 juta rupiah Untuk stok iPhone 12 kapasitas 128 Sedangkan di ibox dengan iPhone 12 kapasitas yang sama dijual dengan harga 10 juta Jadi lebih murah di digimap untuk dari websitenya Sedangkan untuk iPhone 13 kapasitas 128 Di digimap harganya 11 juta rupiah ya Sedangkan untuk di ibox tentunya harganya hampir sama saja Ya ini kita bisa cek disini iPhone 13 kapasitas 128 Warnanya bisa kita pilih juga Dan disini harganya sama Ya ini 11 juta rupiah Harga ini gak bisa jadi pataukan ya Tentunya ini adalah harga promo bisa berubah sewaktu-waktu Sesuai promo yang mereka keluarkan Tetapi dari sini kalau dengan budget 10 jutaan Saya lebih sarankan iPhone 13 dalam kondisi baru Tentunya bisa kalian dapatkan di angka 10 jutaan sampai 11 juta rupiah Untuk harga yang lebih murah kan bisa ubek-ubek toko orange ataupun toko hijau Untuk harga iPhone 13 kapasitas 128 Untuk harga yang lebih murah di marketplace tersebut Karena saya pernah menjumpai di toko hijau Itu dijual dengan harga 10,7 jutaan Untuk iPhone 13 kapasitas 128 Garansi resmi Indonesia Itu kalau dalam kondisi baru Kalau dalam kondisi second lebih worth it lagi Karena iPhone 13 ini bisa dibantrol dengan harga 9 jutaan Yang sudah barang tentu kita gak harus nambah Untuk dapat iPhone 13 dalam kondisi baru Tetapi kita bisa dapat harga di bawah budget kita Yang tentunya kita juga bisa dapat kembalian Yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk beli kepala charger Ataupun tambahan aksesoris untuk iPhone 13 yang kita beli Mulai dari tempered glass dan juga case pastinya ya Ini semua murni pendapat saya pribadi Kalau kalian ada pendapat lain bisa disampaikan di kolom komentar Oke sekiranya sembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan terima kasih Sampai jumpa di next video di channel ComputerHP Bye-bye Sampai jumpa di next video di channel Sampai jumpa di next video di channel